Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube semuanya Kali ini saya akan mereview lagi nih Sekitar 50 lebih Hoodie dan juga crew neck Full branded ya Ini ada yang jonggol-jonggolnya juga Saya ini review dikit aja Ini ada Supreme tahun 2003 Supreme Claudie Ada Versace Walaupun keren banget Nanti semuanya akan kita lereng di Instagram Kaos di situ aja Pokoknya Pantau terus Ada Apa lagi nih AX2 Ada dari Armored Exchange MCKey itu dari Alexander McQueen Ada Stussy Strip Ada Fanport I'm not human being Ada Vision Streetwear Carhartt Oi Oi NBA Semuanya pokoknya ada Kita akan review satu per satu Brandnya apa aja sih Ini cocok banget nih Buat sobat yang baru mulai Usaha thrifting ya Untuk mengenal brand-brand Yang masuk ke brand jonggol Brand kepala Leher Badan kaki Bunuh-buna Semuanya Pokoknya tonton terus videonya Jangan sampai terlewat Oke Jangan lupa di subscribe channel Cuci Hermawan Biar tidak ketinggalan Kalau ada informasi tentang Dunia bisnis thrifting dan juga marketing Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube semuanya Kembali lagi di channel youtube Cuci Hermawan Dimana channel ini memberikan informasi Tentang dunia bisnis Marketing dan juga thrifting Buat sobat youtube yang baru nonton youtube saya Silahkan di klik dulu Tekan tombol subscribe nya Biar tidak ketinggalan Kalau ada video-video menarik Tentang dunia thrifting selanjutnya Di video kali ini Spesial buat sobat youtube Yang tentunya baru belajar Atau yang sudah Jadi master ya Saya akan mereview 50 lebih Hoodie dan juga Crew neck Yang tentunya Brandnya luxury Brandnya vintage Brandnya Jonggol Ubun-ubun Brand kepala Brand dan ponnya yang cakep-cakep Ini semuanya hasil thrifting saya Baik itu dari bongkar bal Atau hunting-hunting online Atau hunting ke pasar Dan juga hasil-hasil lainnya Kadang nyabut juga sih ke temen Pokoknya semua produk ini nanti Bisa sobat beli Lewat lelang Instagram Kaos Diselaja Jadi Nanti akan ada live Di Instagram Kaos Diselaja Jadwalnya Pantau terus Jadi Pokoknya follow Dan nyalakan notifikasinya Di Instagram Kaos Diselaja Karena jadwalnya masih Belum pasti Biar pasti Di follow aja Nanti biar tidak ketinggalan Kalau ada live Lelang murah Mulai dari 50 ribu Open beatnya Kelipatannya Biasanya 10 ribu Dan insya Allah Kedepannya akan ada Lelang Sultan Pokoknya brand-brand yang cakep Mulai dari 100 ribu Kelipatannya 20 ribu Pokoknya Pantau terus Youtube Cucu Hermawan Dan juga Instagramnya Kaos Diselaja Nah Makanya tanpa basa-basi Lagi nih Kita akan mulai reviewnya Mulai dari yang Cakep-cakep dulu ya Oke Saya langsung aja nih Yang pertama Ada dari Supreme Wah Siapa yang gak tau Supreme Ini barangnya Ini Supreme-nya Tahun 2003 Ini Supreme Cloudy Ini Ini warnanya kuning Oh iya Semua produk di Kaos Diselaja Sudah di Laundry Jadi siap pakai Atau siap jual lagi Wah Pokoknya enak banget Ini wangi banget sih Ini baru datang dari Laundry Ini insya Allah sih Original ya Supreme-nya Biasanya Supreme Original itu Tag atasnya ada dua ya Tulisan Supreme Made in Canada Dan ada dua Banyak sih Ciri-ciri yang originalnya Ini ada Copyrightnya juga tuh Supreme Di bawahnya ya Cloudy Bisa dicek aja Di Google Ini Supreme Kalau gitu Warna kuning Ini kalau dijual Tentunya harganya Lumayan ya Belakangnya ada Sablonan Tulisannya adalah Mister Cloudy He will peace All over your paradise Wah Cakep banget ya Ini Supreme yang pertama Ya Cirinya lagi ada Tag labelnya disini Ya Patchnya gitu ya Tulisan Supreme Warna merah Dan ada Oh ini udah tempur ya Bahasa tipting tuh tempur Udah gak ada tulisannya nih Tag bossnya ya Oke Ini yang pertama nih Dari Supreme Lanjut lagi Karena masih banyak ya Kita main cepet aja Wah ini bahannya tebal banget Ini ada dari Versace Wah ini Keren banget kan Siapa yang gak tau Versace Ininya Motifnya tuh Ada manik-maniknya gitu ya Dan ini Kulit juga Si Apa namanya Bukan sablonan Ini kulit yang dipempel gitu Warna ini bahannya Berat banget sih Warna hitam pekat Kebetulan ini Tag boss sama tag labelnya Cut ya Tuh Udah tempur ya Tag labelnya ya Versace Insya Allah sih Dijaminin ini Ori nih kayaknya Dari bahannya Tahuan sih Kalau ada apa Enggaknya Enak banget ya Versace Oke Lanjut lagi Ada dari Ini beran-beran jonggol dulu deh Saya keluarin ya MCKey MCKey tuh Tulisnya MCKey Bisa sih Di search google juga ya MCKey tuh Dari Alexander McQueen Keren banget tuh Ini bordir semuanya ya Bordir Udah pasti gak akan ada krek Ini saya dapetnya dari bar Jadi ada sedikit minus Noda Eh bukan noda ya Minus ya Bolong Bolong jarum gitu lah Di tangan kirinya Tagalnya dari MCKey juga Ya Tagnya MCKey Tag bossnya ada gak Oh tag bossnya ada yang ini ya Nah tag bossnya tuh ada di bawahnya MCKey juga Bukan MCKey kuat Dan dia MCKey M Size-nya M MCKey Alexander McQueen Ini brand-brand jombol nih Cakep banget Yang tau-tau sejarahnya Pasti langsung search google ya Ini juga yang brand-brand terbaik ya Dari AX Atau Alec Alec lagi Armani Exchange Ini depannya Ini catatnya buat cewek ya Kalau Armani Exchange Itu emang buat Ladies-Ladies Armani Exchange Ini masuk mahal juga nih Ini belakangnya bordir juga Ini kondisinya naiknya parah nih Ini Banyak enak ya Size-nya ke small ya Lebih ke small Selanjut lagi Apalagi Wow ini Brand kesukaan saya ya Brand Apanya Streetwear ya Dari Stussy Si Stussy ya Tag-nya dari Stussy ya Ini kebetulan motifnya Street gitu Gak ada apa-apanya tuh Simple banget Stussy Ini ada Apa Page-nya gitu ya Di bawah kecil Stussy Tag bossnya ada nih Tag bossnya ada juga ya Made in China Ini Stussy-nya ada ya Tuh Aman banget Nanti kalau mau brand-brand seperti ini Akan saya lelang juga Semuanya di Lelang Sultan Di Instagram Live Kaos Dislo aja ya Live Instagram Kaos Dislo aja Gitu ya Salah ngebut Live Instagram Kaos Dislo aja Jadwalnya Tidak menentu Pokoknya Pantau terus Di follow aja Instagram Kaos Dislo aja Ini biasanya kalau Lelang Sultan Mulai dari 100 ribu Kelipatan 20 ribu Oke Sambil saya review Sambil saya kasih informasi Informasi dikit aja ya Lanjut nih yang lagi rame Ada dari Pancot Oh ini klunek ya Saisnya semua Pancot Ini sabonan Warnanya aneh Brand-brand Pancot Jadi kalau nemu Brand-brand seperti ini Di Perhatikan banget Baik Tag label Tag bossnya Ini kalau dijual Lumayan harganya ya Terus Kak Kalau banyak yang nanya nih Kak Kalau harga jual Itu berapa sih Kak Kisarannya Jujur ya Untuk tripting itu Tidak ada patokan Khusus Harga jualnya Berapa Kalau dari saya pribadi nih Karena saya dapetnya Dari bal Kan harganya dapetnya murah kan Saya jual murah Yang penting ada Selisih untung Itu saya jual aja Misalkan nih Saya dapet harga Barang 50 ribu Saya jual 30 Eh Saya jual 80 ribu Kan masih ada untung 30 Itu udah untung kan Yaudah Saya jual aja Jangan ngerasa Rugi Karena ngejual 80 ribu Jangan kan Kita juga udah punya untung ya Karena Wah ini saya jual Pancot Misalkan harga 100 ribu Kita dapetnya juga 50 ribu Kan udah untung 100% kan Kalau dapetnya 50 ribu Karena orang lain Bisa jual 200 Jangan ngerasa sirik Atau dengki ya Orang lain juga punya Jalan risiknya masing-masing Pokoknya jualan Yang penting kita untung aja Tapi kalau Makin banyak ilmunya Biasanya Insya Allah Makin banyak Juga edukasi Ke customer nantinya Kalau edukasi Kalau customer udah teredukasi Biasanya Mereka berani Bayar mahal juga Ke produk-produk yang kita jual Tentunya Dengan kualitas Yang kita berikan juga Lanjut lagi Ada dari I'm not human being Wah ini lagi rame banget Nih I'm not human being Take labelnya Ini size-nya gede juga ya Sablonanya I'm not human being Warnanya Abu ya Ini modelnya agak Semi-semi Tentunya Ini model Bukan Tentunya 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 juga Amar Kayak gini ya I'm not human being Ini modelnya banyak ya I'm not human being Pokoknya Dicek aja Take labelnya Lanjut lagi Wah Ini kelihatannya Polos ya Keliatannya polos Gini ya Hoodie doang ya Ini Ini take labelnya dari Bob Marley Wah siapa yang gak tau Dengan Bob Marley Ini hoodinya Keren banget sih Khas hoodinya tuh Warnanya orange ya Talinya ya Jadi Keliatan banget Ini polos sih Depan belakang polos ya Cuman take labelnya Dari Bob Marley Jadi lumayan Masuk ke jombol ya Ini take labelnya juga Bob Marley juga ya Lanjut lagi Ada yang warna hitam lagi deh Ini yang Kembali ada yang nyari sih Ini Dari Blue Prime Blue Prime Itu kayak Kayak ini Mobil-mobil gitu lah ya Ini Prime juga Ini polos juga Kayaknya Bob Marley tadi Polos Lagi Lanjut yang warna hitam dulu ya Ini favor saya warna hitam Cuman Khusus kali ini Saya gak pake warna hitam bajunya Karena Di cahaya Jadi gelap Jadi saya pake yang Warna Colorful Kayak gini Ini dari Brand Vision Slitwear Yang biasa dipake Om Desta Oke si Om lagi Yang dipake oleh Kang Desta Si Hostnya Tonight Show Salam dari Kawas Dislo aja Dan juga Dari saya Kalau misalkan nonton Salam penat juga ya Ini Lanjut lagi Ini warnanya colorful ya Keren banget sih Ini brand slitwear juga Lanjut lagi Ini dari Warna hitam lagi Ada dari Benda Fish Benda Fish Tuh ada logonya Ciras Benda Fish ya Monkey-monkey gitu ya Kayak Bape lah Bape juga monkey Ini Benda Fish juga Ada lagi Yang monkey tuh X-Large Kalau gak salah Udah saya review Di video sebelumnya Ya Ditonton aja Buat yang Pengen nonton Bongkar lambal Bongkar lambal Yang sudah saya Video akuin Bisa langsung Ditonton aja Di video-video sebelumnya Di Maka ya Di subscribe Biar tidak ketinggalan Kalau ada video-video selanjutnya Oke Ini ada Benda Fish Warna hitam pekat juga Oh banget ya Warna hitam lagi ya Ya Ini dari Obey Wih Brand Streetwear Juga ya Obey Tagnya juga Obey Keren banget sih Motifnya Obey Obey Nurut Obey ya Keren banget ini Motifnya apa sih Keren sih Ini saya Baru dapetnya Kayak gini Motifnya Biasanya tulisan Obey-nya doang Keren Lanjut Oh ini yang lagi Ramai Ini ada dari Oi Oi Ini Ya Tangan balon Saya gini banget Oi Gak tau nih Kenapa bisa ramai Biasanya Kalau brand-brand Korea Ramai itu Gara-gara Dipakai oleh BTS Jadi buat Sobat Trifting Wajib follow BTS Instagramnya Biar tau nih Dia pake apa Bisa dijual Lebih mahal Lanjut lagi Ini Saya gak tau nih Brandnya Tapi Agak Kenal sih Dengan Tagnya itu Dari Rip Design Ini dari Jepang juga Keren banget Soalnya ini Ada copyrightnya 2019 2019 Disini ya Rip Design Wok 2019 Ada tangannya Tangannya juga Tuh Keren banget Warnanya ungu Belakang back hitnya Juga ada juga Tuh Mantep banget Tuh Ini juga yang Jepang Kalau Kalau bal-bal Jepang Biasanya Vintage Vintage Saya juga Kurang paham juga Banyak yang belum paham Lanjut lagi Ini Ini Jepang juga Kayak ini Tuh Keren banget Ini dari Broklin Machine Machine Work Ini gambarnya Kayak Philipp Plain Kayak Tangkorak Eh bukan Kayak Gambar Tangkorak Kayak Apa namanya Kayak Bajak Laut Keren Tulisannya Depannya Bordir Ini kolaborasi Antara Broklin Machine Work Dengan Uniqlo Keren banget Jadi 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 kalau Uniqlo Itu Masih masuknya Ke brand Fashion Brand Badan Tapi Kalau Dia Colleg Dengan Beberapa Brand Yang Ternama Dia Bisa Masuk Ke brand Kepala Juga Ini Ada Satu Lagi Uniqlo Juga Kolaborasinya Dengan Parallel Willi Yang Penyanyi Juga Sablonan Depannya The Same Thing Is Other I Am Apa Situ Unique Lo Ini Tag Labelnya I'm Other Kalau Parallel William I'm Other Belakang Tag Labelnya Ada Gambar Si Parallel William Gambar Orang Depannya Sepolos Biasanya Di tangan Kiri Ada Sablonan I'm Other Sablonan Khas Brand Barallel William Oke Kemudian Kepalanya Dan Ini Paling Saya Review Dikit Siapa Yang Gatuh Dari Carhart Carhart Cakep Banget Ini Kayak Apa Namanya Tie Dye Gitu Motif Bunga Bunga Tie Dye Keren Banget Ini Fotech Original Ini Size Gede Banget Sumpah Sudah Kasih Gede Gapan 2XL Dan Ini Carhart Jadi Sudah S X-nya Sudah Setara L Apalagi 2XL Kalau Yang Mau Nanti Saya Akan Lelang Di Live Instagram Kaos Distro Aja Lanjut Lagi Brand Masuk Brand Sportwear Atau Olahraga Udah Dari NBA NICROMAC NBA Fotech Cakep Banget Ini Akan Saya Lelang Juga Lelang Murah Di Instagram Lanjut Lagi Dari Jodan Air Jodan Air Susu Dibalas Air Jodan Becandianya Si Ega Temen saya Ditongkrongan Air Jodan Cakep Banget Lanjut Lagi Ada Brand Jeep Hoodie Jeep Warna Jotol Hijau Botol Cakep Banget Sabronan Lanjut Lagi Ada Dari Sportwear MLB MLB Ini Yang punya TV kabel Pasti Nontonnya MLB Cepat MLB Dari New York Yang Cash Biasanya MB Oh Ini kan Bener kan Di belakangnya Pasti ada Borderline Tangan Kirinya Ada Sabronan Lain Juga New York Yang Cash NY Topinya Banyak Replika Ny Tersaking Terkenal Semakin Banyak Yang Di Plagiat Atau Di KW Biasanya Itu Beden Terus Nama Seperti Tadi Bimok Yankes Supreme Itu Banyak KW Jadi Hati Hati Aja Lanjut Lagi Ada Adidas Adidas Siapa Yang Gatau Adidas Ini Motif Bunga Dan Bunga Bunga Lagi Warna Tripoil Rasanya Bunga Adidas Ribok 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 Itu Tulisannya N N N Bukan O N 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 Warnanya Pink Ini cocok Buat Ciwi-Ciwi Lanjut Lagi Ada Hoodie Dari Nike Simbol Logonya Tuh Keren Banget Sederhana Biasanya Makin Sederhana Makin Mahal Apalagi Apalagi Yang Nike Center Lanjut Lagi Ini Kapa Kapa Dari Itali Kapa Ini belakangnya Keren Banget Gambar Orang Duduk Lanjut Lagi Kolumbia Kolumbia Klasik Sport Berarti Olahraga Kolumbia Kolumbia Lanjut Lagi Dari Under Armour Brandnya Dedy Korbuzer Halo Bang Dedy Ini Brandnya Under Armour Sudah Rame Kalau Di Dunia Trifting Belakangnya Ada Tulisan Under Armour Kornanya Pink Dan Ini Brand Outdoor Ada Dari Do Not West TNF Istilahnya Ini Cocok Ini Keren Banyak Ada Patch Nya Gitu Di Bawah Ini Special Edition Biasanya Kalau Gini Rame Banyak Biasanya Ini Borde Biasanya Kalau yang Rame Rame Motifnya Itu Biasanya Special Edition Lanjut Lagi Apa Brand Brand Casual Brand Stylis Ada Dari Tommy Helveger Ini Sipro Logonya Kecil Ini Tommy Helveger Kalau Yang Logo Gede Biasanya Harganya Lebih Mahal Dibanding Logo Kecil Mungkin Karena Biaya Produksinya Lebih Mahal Tommy Helveger GAP Siapa yang GAP Misalnya Ada banyak Yang Nyari Ini Brand GAP Dikis Itu Banyak Laku Di Malaysia Singapura Di Negara Tetangga Tapi Jangan Kita Patokannya Kan Kita Jualan Di Indonesia Patokan Harganya Tetap Di Indonesia Kecuali Kalau Sobat Semuanya Punya Akses Untuk Jualan Ke Malaysia Dan Singapura Tentunya Harganya Juga Harga Di Sana Sesuai Kalau Kita Jualan Di Indonesia Harganya Harganya Kalau Mau Jualan Di Luar Negeri Lewat Apa Lewat Ebay Atau Lewat Grill Dengan Target Pasar Sobat Semuanya Kalau Jualan GAP Di Indonesia Tapi Harga Malaysia Belum Tentu Masuk Juga Kecuali Harga Di Malaysia Lebih Lendah Lanjut Lagi Ada Dari Feltics Warna Pink Bot Feltics Keren Lanjut Ada Dari Dikis 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 Jarang Motif Warna Hitam Dan Sablon Keren Dikis Original Nih Si Talinya Putih Mantap Dikis Oke Enak Juga Nih Gak Nyangka Dapet Dikis Yang Bagus Wih Yang Warna Merah Ada Dari New Balance NB Ini Lagi Hype Juga Yang Tadi Saya Bilang Ini Yang Sering Dipakai Artis Korea Sekarang NB New Balance Juga Pake Ambasador Korea Jadinya Mulai Naik Down Juga New Balance Jangan Sampai Lolos Saja Kalau Punya New Balance Ada Dari CK Calvin Clean Ini Juga Lagi Naik Down Juga CK Apalagi Ngeblok Ini Sablon CK Calvin Clean Ada Dari Lycock Sportive Ini Masuknya Ke Brand Kepala Kayak Kebanyakan Clifting Ini Masuknya Ke Brand Kepala Ayat Saya Kurang Tahu Lycock Sportive Kenapa Masuk Ke Brand Kepala Lycock Sportive Gambarnya Ayam Cuman Saya Sendiri Belum Terlalu Paham Lycock Sportive Cuman Bangannya Tebal Mayak Kudy Mayak Keren Juga Gambar Ayam Mengingatkan Kita Kepada Bangun Pagi Lanjut Dari Polo Lauren Saiznya Gede Juga Warnanya Merah Muda Dan Seperti Biasa Logonya Gambar Orang Naik Kuda Lanjut Lanjut Masuk Banyak Alhamdulillah Buat Sobat Jangan Lupa Di Subscribe Channel Cucer Mawan Buat Informasi Selanjutnya Tentang Dunia Bisnis Marketing Dan Drifting Silahkan Komentar Atau Bisa Langsung DM Instagram Kaos Disco Aja Buat Sobat Yang Nanyain Whatsapp Biasanya Saya Slow Respon Kalau Whatsapp Jadi Lebendin Ke Instagram Aja Biasanya Pas Respon Itu Insya Allah Saya Sendiri Yang Ngebalas Belum Punya Admin Lanjutnya Ada Gambar Doraemon Tapi Ini Bukan Doraemon Ini Dari Brand Colonize Ini Keren Sablonanya CZ Colonize Ini Lagi Rame Juga Apalagi Ini Tebal Si Apa Namanya Hoodie Bahannya Serpa Colonize Lanjut Lagi Dari Brand Para Pria Dari Playboy Cakep Ini Bodil Jarang Dapat Playboy Bodil Dari Descente 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 Lanjut Ada Dari Viva Studio Dari Minus Hall 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 Dari Viva Studio Dari Kalau Gitu Saya Benerin Aja Ke Tukang Jahit Dulu Dibenerin Mudah Mudahan Bisa Dipakai Ulang Namanya Juga Barang Second Udah Pasti Ada Minus Tipis Masih Aman Jadi Kalau Ada Customer Atau Sobat Semuanya Dapat Barang Drifting Warnanya Agak Turun Atau Sedikit Lubang Atau Mungkin Tag Label Tag Wast Agak Ancur Itu Harap Dimaklum Namanya Barang Second Bukan Barang Baru Kalau Barang Baru Bisa Beli Erigo Bisa Beli Brodo Atau Lokal Brand Lainnya Pokoknya Sesama Pecinta Fashion Jangan Saling Mengaruh Domba Pokoknya Kalau Pengen Brand Yang Cakep Cakep Bisa Beli Brand Lokal Yang Baru Baru Harganya Juga Murah Dengan Kualitas Terbaik Tapi Kalau Sobat Pengen Drifting Kalau Yang Barunya Udah Pasti Mahal Karhat Barunya Berapa Juta Nah Kita Di Drifting Ini Dapat Brand Yang Branded Atau Brand Cakep Brand Luar Negeri Dengan Harga Miring Jadi Kalau Ada Minus Tipis Harap Di Maklo Makanya Harganya Bisa Lebih Murah Ya Investor Udah Ya Wah Ini Saya Punya Vintage Ini Mah Berat Banget Siapa Yang Gatau Gambar Ini Ini Dikutin Ini Dari GTA Saya Dulu Carang Main Game GTA Saya Dulu Main PS Kalau Engga Metal Slug Kalau GTA Saya Engga Main Tapi Ini Keren Banget Sih Tuh Ini Dapet 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 Lanjut Nih Kalau Ini Saya Nonton Dari Simsan Bad Simsan Ini Kroenek Ini Kolaborasi Vintage Indiegobeng Masuk Label Vintage Jadumar Indiegobeng Copy Light Teklabel Simsan Belakang Ada Tulisan Dari 20th Century Fox Ini film Simsan Lanjut lagi Kita Masuk ke Perkartunan Kartun Kartun Yang Masuk ke Brand Dit Ini dulu deh Yang Mickey Mouse Ini dari Disney Ini dari Disney Ini AOP Atau Istilahnya All Out Print Full Print Bahasa gampangnya Full Print AOP Full Print ini Mickey Mouse Ini Teklabel Dari Disney Resort Apa sih Bedanya Disney Resort Sama Disney Biasa Biasanya Kalau Disney Resort Dari bahan Lebih Tebal Lebih Jadul Juga Lebih Tebal Sama Kayak Pencoat Pencoat Ada pencoat Biasa Pencoat Equipment Pencoat Equipment Bahannya Lebih Tebal Biasanya Tapi Ada Yang tipis Biasanya Seperti Ini Disney Biasa Micronek Beda Bahannya Beda Agak Agak Tebal Yang Disney Resort Ini Disney Ini Mickey Mouse Juga Lucu Lucu Perkatunan Lanjut Ini ada Uniqlo Ini Uniqlo Colet Sama Mr. Man Battle Miss Ini AOP Juga Full Print Depan Belakang Kalau Uniqlo Banyak Enak Dipakai Adem Semuanya Enak Saya Favorit Uniqlo Jadi Enak Dipakai Baik Kaos Lanjut Lagi Dari Peanuts Ya Ini Peanuts Ini Collab Polham Sama Peanuts Dapetnya Collab Terus Kopilannya Juga Peanuts Ini Kartun Polham X Peanuts Ini Ada Wabilanya Di bagian Dunia Kelang Celung Kelang Lanjut Lagi Lagi Saya Kira Ini Bape Ini Milip Milip Bape Ini Dari Tulisannya Stabape Stabape Apakah Stabape Termasuk Bape Juga Kalau Yang Tahu Silahkan Tulis Di kolom Komentar Gambarnya Sih Monke Stabape 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 S-T-A Bape Gambar Monyet Lagi Megang Pisang Lanjut Lagi Kartun Kartun Ada Dari Film Marvel Marvel Spider-Man Yang Bentar Lagi Rilis Spider-Man Ketiga Keren Ini Gambar Belakang Luce Lagi Berlantung Gitu Spider-Man Gak Sabar Saya Nunggu Film Spider-Man Multiverse Katanya Spider-Man Multiverse Mudah Lanjut Ada Film Lagi Favorit Semua Orang Filmnya Ada Star Wars Pandat Depannya Bahannya Tebal Belakang Ada Karakter Star Wars Star Wars Star Wars Teknya Official Star Wars Copy Light Mantap Copy Light Star Wars Official Lanjut Lagi Yang Kartun Kartun Lagi Sama Pinux Wallet Bahannya Spau Spau Lanjut Lagi Ini Uniclock Uniclock Gambarnya Kartun Kayaknya Minus 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 Di bagian Tip Agak Hancur Yang Nama Barang Second Kita Benerin Dulu Ke Tukang Jahit Lanjut Lagi Yang Kartun Dulu Lanjut Dulu Ini brand Dari That Is Never This Kebalik Biasanya This Is Never That Is Never This Apakah Termasuk Brand Bisa Tulis Di kolom Komentar Tapi Menurut Saya Ini Fashion Soalnya Label Aneh Tapi Motiv Bagus Bahaya Enak Lanjut L.A. Gears Los Angers Gears Tuh Beran Lanjut Lagi Dari Ini Spau Juga Ini Ada Spau Lagi Simple Baut Ini Fashion League Spau Champ Nomor 9 Ada Dari H&M Ini Kalau H&M Banyak Bahannya Enak Juga New York Biasanya Kayak Gini Kita Jual Lelang Murah Aja Open Bit 50.000 Kelipatan 10.000 Di live Instagram Kaos Disco Aja Pokoknya Pantengin Terus Instagram Kalau Pengen Belanja Kalau Pengen Sharing Sharing Biasanya Di Youtube Kalau Saya Jualan Biasanya Di Instagram Nah Kalau Transaksi Bisa Lewat Transfer Ke BCA Atau Juga Bisa Lewat Shopee Jadi Buat Sobat Sobat Yang Mengunjungi Shopee Shopee Saya Untuk Saat Ini Khusus Untuk Rekening Bersama Atau Buat Pembayaran Aja Hasil Lelang Di Instagram Jadi Setelah Lelang Di Instagram Cara Pembayarannya Bisa Transfer Atau Juga Lewat Shopee Untuk Tokopedia Saat Ini Saya Gunakan Untuk Paket Jualan Paket Usaha Yang Dari Cabang Kota Bandung Jadi Kan Ada Dua Saya Di Kota Bandjar Satu Cabang Di Bandung Yang Di Bandung Khusus Paket Usaha Yang Murah Jadi Kalau Sobat Pengen Lihat Paket Usaha Langsung Aja Cek Hashtag KDA RIDI Itu Paket Usaha Yang RIDI Dan Pengiriman Dari Bandung Pembayaran Bisa Lewat Transfer Atau Lewat Tokopedia Oleh Yang Shopee Khusus Untuk Kota Banjar Lanjut Ini Ada Sritun Tiga Warna Guning Biru Putih Ini Dari Wilson Wilson Brand Masuk Brand Juga Ini Saya Dapat Lanjut Lagi Ini Brand Jepang Saya Dapat Ini Kayak Jurulagu Lagu Dari Bundiet Live Bundiet Live Bisa Dibugling Aja Ini Banyak Tebal Bundiet Live Tag Label Ini Keren Banget Dan Ini Terakhir Terakhir Dari Samurai Drive Dari SMD Samurai Drive Biasa Dari Bongkaran Jepang Bal Jepang Samurai Drive Tremor SMD Di belakangnya Tuh Kayak Sakura Daudang Sakura Warna Hitam Oke Ada Sekitar 55an Brand Yang saya Review Tadi Insyaallah Semua Masuk Ke Brand Kapala Brand Luxury Insyaallah Mudah Mudah Buat Sobat Yang Nonton Sampai Air Terima Kasih Banyak Mudah Mudah Video Review Kali Ini Bermanfaat Dan Tentunya Buat Sobat Youtube Yang Baru Mulai Usaha Baru Merintis Dunia Clifting Atau Bisnis Apapun Tetap Semangat Karena Dimanapun Sobat Berada Bagaimanapun Sobat Mengelola Bisnis Sangat Penting Namanya Semangat Mungkin Buat Saya Semangat Itu Kayak Makanan Sehari Hari Setiap Pagi Harus Semangat Setiap Mandi Harus Semangat Setiap Tidur Harus Semangat Juga Karena Tanpa Semangat Kita Lemes Aja Nunggu Customer Nyari Cara Marketing Yang Pas Atau Segala Macam Kalau Tidak Semangat Tidak Menghasilkan Berapapun Hasilnya Kalau Hasil Semangat Pasti Akan Sangat Kuas Tentunya Diiringi Dengan Doa Dan Kreativitas Kita Dan Tetap Kita Ke Youtube Atau Ke Instagram Atau Ke Nonton Live Instagram Atau Live TikTok Sekarang Lagi Lame Juga Semua Kita Pelajarin Jangan Terpaku Dengan Satu Jalan Jualan Banyak Cara Untuk Jualan Pokoknya Tetap Semangat Tetap Sehat Kalau Pengen Tanya Nanya Atau Sharing Bisa Klik Kolom Komentar Atau DM Instagram Kaos Disru Oke Mungkin Sekian Dari Saya Videonya Sangat Singkat Mudah Mudah Bermanfaat Dan Jangan Lupa Di Subscribe Channel Cucu Hermawan Agar Saya Semakin Semangat Terima kasih Banyak Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Harap Sampai Terima B desek Hai